Oke kita mulai dari packagingnya Ini yang akan kamu dapetin Kalau kamu beli Maybelline Fit Me Matte Poreless Powder Jadi bungkusannya itu dibungkus dengan Bahan daft gitu Bener-bener keliatan eksklusif dan luxury banget Terus di belakangnya ada keterangannya Dan kita masuk kepada isinya Isinya tuh kayak gini Dia bener-bener simple, hitam gitu Warnanya biru Menurut aku bagus banget dan compact banget Di bawah kemana-mana juga kayak gak makan tempat sama sekali Ada keterangan expirednya di belakangnya Jadi ini oke banget untuk diketahui expirednya Dan kita juga dapet sponsnya Yang mana dia sangat lembut, squishy gitu Kalau udah dibuka kayak gini Kita dapet kacanya Kacanya bener-bener bersih banget Bagus kualitasnya Dan ini isinya 6 gram Oke Langsung aja kita pake ke muka Kita buka dulu si produknya Dapet spons Kalau udah dibuka kayak gini Dapet kaca yang bersih banget Bagus Kita coel aja langsung pake sponsnya Dan aku ini udah pake foundation Terus aku mau set di bawah mata aku dulu Dan beneran sehalus itu Bedaknya lembut banget Halus dan bikin muka aku tuh langsung instantly ngeblur gitu pori-porinya Dan bikin muka aku lebih matte yang aku rasain sih gitu Shiny-shiny nya di muka aku Itu udah bener-bener hilang banget Jadi Aku ngerasa ini bakal cocok di aku Untuk kulit aku yang berminyak parah Nah ini yang udah dipakein Keliatan ya Lebih matte Terus yang disebelahnya itu Belum aku pakein Masih ada shinny nya gitu Nah ini bedanya Bagus banget Produk ini ngeklaim Katanya dia bisa nahan minyak Selama 12 jam Dan juga Klaimnya dia punya SPF 28 PA++ Nah dari segi klaimnya Menurut aku menarik banget Kalau bisa memang beneran Senahan itu Setelah diaplikasiin Semua bedaknya di muka aku Aku ngerasa dia nyatu banget ke kulit aku Ya bener-bener apa ya Dia gak keliatan seperti dempul gitu Enggak Ya jadi kayak udah nyatu aja gitu loh Di muka Dan dia keliatannya gak Seperti makeup Yang berat gitu Jadi kayak enteng banget Jadi aku so far so good sama produk ini Suka banget Aku pengen update Ini adalah pemakaian Powder with me Matte and flawless Selama 2 jam Jadi kulit aku Memang Mengeluarkan minyak Di daerah-daerah Yang memang sering Mengeluarkan minyak Karena aku Jenis kulitnya adalah Berminyak ya Terus disini Udah mulai keluar minyak Tapi gak gitu heboh ya So far masih bagus banget Tapi Menurut aku Dia Bedak ini tipenya Yang semakin lama Dipakai itu Dia semakin nyatu ke kulit itu Dan flawless banget Gak bikin oksidasi juga Turun warna itu Enggak Jadi gak kayak kusam gitu Enggak sama sekali Malah Jadi bagus banget Apalagi di kamer Kalau misalkan kamu Ada kepentingan foto Ini bagus banget Serius Aku suka banget Sama bedaknya Dan apa ya Berminyak sih Berminyak ya Tapi gak gitu Yang heboh banget sih Jadi Masih oke banget Di kulit aku Jadi jatuhnya kayak glowing gitu sih Sehat dari Sananya gitu Jadi aku suka banget Gitu Aku gak akan Bikin ini Sampai 12 jam Karena memang aku Tidak menggunakan Foundation sampai selama itu Aku kasian juga Sama kulitnya Kalau pakai foundation Selama 12 jam Jadi cukup aja Reviewnya Sampai sini Kalau misalkan 6 jam Gimana Sih kemarin Udah nyobain Selama 6 jam gitu Sampai sore gitu Yang itu aku bilang tadi Itu dia semakin lama Semakin bagus Jadi Aku bener-bener Suka banget Sama bedak ini Dan Menurut aku Ini emang The best sih Bedaknya Wajib banget Digunain Untuk kamu yang Kulitnya sama kayak aku Berminyak Ini bedak yang Oke banget Dipakai sehari-hari Dia gak bikin Gatel Gremet gitu Enggak sama sekali Dan Bikin makeup kamu Jadi bagus banget Parah Oke Kayaknya segitu dulu Review dari aku Thank you so much everyone For watching my video See you next time Bye 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 Bye